Kuluhan orang yang tergabung dalam masyarakat sadar korupsi Indonesia wilayah Sumsal menggelar aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Sumatera Selatan. Guna mendesak PLT Dinas Pendidikan Sumsal dipecat dan mengusut tugaan pungli di sekolah SMA sesumsal. Di Sumatera Selatan ini orang yang banyak masalah, Saudara. Kenapa Gubernur Sumatera Selatan menunjuk PLT Kepala Dinas orang yang jelas-jelas banyak tersadu masalah di masalahnya? Ketika beliau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahan ada tiga item yang menurut kami kesalahan itu harus menjadi catatan. Kuluhan orang yang tergabung dalam DPW MSKI pada kamis pagi menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Koordinator aksi DPW MSKI Mukri AS menjelaskan jika aksi tersebut untuk mendesak Gubernur Sumatera Selatan agar segera memecat PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsal dan Kapit SM. karena diduga tidak mampu menjalankan tugas dan memenangnya dengan baik. Dalam orasinya koordinator aksi menolak keras segala bentuk kejahatan di dalam dunia pendidikan. Sepakat kalah-kalah? Kalah! Pelajar siswa dirampas. Yang kedua tidak efektif dan efisien lagi menerima pelajaran. Dan yang ketiga situasinya tidak nyaman dan gaduh. Para pendemo menilai PLT Dinas Sumsal tidak layak menduduki jabatan tersebut sehingga layak untuk dicopot dan diganti. Berdasarkan dari hasil tim observasi lapangan serta informasi yang berkembang di masyarakat bahwa ada dugaan pungli di lingkungan distik Provinsi Sumsal. Sementara perwakilan Dinas yang hadir di Pemprov Sumsal mengatakan akan menampung semua aspirasi dari pendemo dan segera melaporkan kepimpinan agar ditindak lanjuti. Kegiatan ini yang merupakan bentuk kunjung rasa atau aksi yang dari mereka menyampaikan pendapat. Tentunya informasi-informasi yang disampaikan akan kita verifikasi, akan kita lakukan pengecekan bersama jajaran yang lain ada Inspektorat Provinsi untuk mendapatkan tindak lanjut yang baik. Kita akan lapor kepimpinan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PPTV melaporkan.